Sorotan berikutnya, Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar mengenai adanya indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan juga hukum jelang Pilpres 2024. Namun, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku belum ada komunikasi dengan PDIP soal tekanan kekuasaan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku pihaknya mendapatkan banyak tekanan. Hasto menyebut, jelang Pilpres 2024, tekanan yang diterima PDI Perjuangan dan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud tidak hanya dalam bentuk pencopotan baliho, namun juga dalam instrumen hukum dan kekuasaan. Hasto menilai, tekanan itu juga dirasakan oleh pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Oleh karena itu, Hasto mengatakan pihaknya membangun komunikasi dengan pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar mengenai indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024. Ya tekanan ada, ya apalagi ini juga berkaitan, ya kalau kita lihat ya Mahkamah Konstitusi saja bisa diintervensi. Padahal lembaga judikatif, apalagi yang lain. Bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai siknyal-siknyal itu sudah ada. Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut telah berkomunikasi dengan kubu Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Amin soal tekanan kekuasaan. Anies mengaku belum ada komunikasi dengan PDI Perjuangan. Anies menyebut tekanan yang dialami pihaknya tidak sebanding dengan tekanan masyarakat. Bahkan Anies mengaku siap menghadapi tekanan menjelang Pilpres 2024. Kita untuk berjuang, kita harus mendapat menghadapi tekanan, kita hadapi. Karena tekanan yang kita alami jauh lebih kecil, jauh lebih hapus. Tidak ada apa-apanya dibandingkan tekanan hidup yang dikerasakan oleh rakyat. Dan mengapa kita sekarang memilih negara-negara? Karena kita ingin bagi yang merasakan tekanan begitu besar selama itu terbebas dari tekanan hidup. Apakah itu akan menjelangkan? Polemik tekanan kekuasaan muncul setelah adanya pencopotan sejumlah panduk PDI Perjuangan dan baliho gancer mahfud di beberapa daerah di Indonesia oleh petugas Satpol PP.